Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemisah video dengan pelanggaran pemilukan Jawa Barat di Kabupaten Cianjur terekam warga saat anggota KPPS membuka surat suara dan mengarahkan pemilih ke salah satu pasangan calon. Video tersebut direkam saat pencoblosan berlangsung Rabu kemarin. Inilah video yang sedang ramai menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial usai pemilukan Jawa Barat selesai. Di dalam video itu, salah satu anggota TPS membuka surat suara dan mengarahkan kepada setiap pemilih ke salah satu pasangan calon. Video berdurasi 1 menit 11 detik ini terjadi di TPS 14, Desa Kamuluwuk, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur saat pencoblosan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Rabu kemarin. Menurut Ketua Panwas Cianjur, Hadi Zikir Nur, setelah mendapat kiriman video tersebut, pihaknya langsung mendatangi lokasi. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Gakumdu dengan mengadakan rapat tertutup untuk menyimpulkan kasus ini masuk pidana pemilu atau pelanggaran kode etik. Jika tidak masuk ke ranah pidana atau hanya pelanggaran kode etik pemilu, pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke Panwas Kecamatan Sukaresmi dan memberikan surat rekomendasi kepada KPUD untuk segera memecat anggota TPS yang terlibat dalam video tersebut. Kemarin kita sudah cek langsung ke teman-teman sebelum viral itu, bahwa disitu apa namanya informasi tahimpun, hari ini akan kita bahas rapat konsultasi dengan tim senderagat dulu apakah video itu mengandung unsur pidana pemilu atau tidak. Yang jelas, secara prosedur salah satu petugas TPS itu melakukan kekeliruan. Pihaknya pun akan memanggil dan memeriksa para saksi termasuk anggota TPS di TPS tersebut.